bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam jumpa pada meeting ke-12 pada mata kuliah service marketing atau pemasaran jasa topik kita pada hari ini adalah integrated service marketing communication atau komunikasi pemasaran jasa yang terintegrasi saya indra muis dan hari ini kita bersama-sama untuk berdiskusi tentang apa yang kita lakukan dalam upaya melakukan integrated service marketing communication materi atau agenda yang kita akan bahas pada hari ini ada tiga hal seperti kebutuhan untuk koordinasi di dalam komunikasi pemasaran yang kedua tantangan-tantangan apa yang akan kita hadapi yang utama gitu ya dalam kegiatan komunikasi jasa dan lima kategori strategi untuk menyelaraskan antara janji layanan kepada pelanggan dengan penyampaian layanan kepada pelanggan baik kita mulai dengan membahas apa yang disebut dengan communication and the service marketing triangle semacam segitiga segitiga yang sudut atas itu perusahaan sementara sudut bawah yang sebelah kiri kita itu adalah providers maksudnya disini adalah karyawan kita yang menyampaikan jasa kepada pelanggan kemudian customers atau pelanggan di mana ketika perusahaan dengan karyawan itu berarti kita melakukan pendekatan yang disebut dengan internal marketing atau kemasaran internal melalui kegiatan vertical communication dan horizontal communication vertical communication berarti dari providers ke perusahaan pimpinan perusahaan bagaimana saling berkomunikasi saling berkoordinasi untuk memberikan layanannya yang terbaik selanjutnya dari perusahaan ke customers itu dilakukan strategi apa yang disebut dengan external marketing communication atau komunikasi pemasaran eksternal melalui kegiatan periklanan promosi penjualan public relation atau kehumasan dan direct marketing seperti yang kita ketahui bahwa advertising ini adalah kita mempromosikan produk atau perusahaan kita kepada masyarakat kepada market segmen kita melalui berbagai media seperti media elektronik seperti media misalnya radio TV website dan juga media-media cetak seperti surat kabar seperti majalah dan lain sebagainya serta juga beberapa outdoor advertising seperti kita jalan kita melihat di perempatan jalan semacam spandu banner digital banner dan lain sebagainya kemudian sales promotion sales promotion berarti bagaimana kita merangsang atau mensimulus pembelian ketika situasi mungkin belum kondusif untuk masyarakat membeli karena mungkin bukan musimnya gitu atau mungkin musim dimana kemampuan membeli masyarakat kurang sehingga diperlu dirangsang agar terjadi pembelian melalui kegiatan-kegiatan sales promotion dalam bentuk pemberian diskaun atau misalnya taruh menerapkan kebijakan buy one get one free misalnya itu adalah bentuk-bentuk sales promotion juga ada public relation atau hubungan masyarakat itu hubungan masyarakat public relation dalam bentuk program-program aktivitas sosial pada masyarakat tertentu ya dimana segmen pasar kita berada dan kemudian kita publikasikan melalui dan juga kegiatan-kegiatan seperti direct marketing misalnya kita membuat newsletter kemudian kita distribusikan melalui email kepada pelanggan-pelanggan setia kita sehingga mereka mengetahui perkembangan perkembangan terbaru dari produk kita untuk mereka bisa sampaikan kepada handai tolan mereka sahabat dan lain sebagainya sementara dari karyawan ke customer itu disebut dengan interactive marketing itu melalui kegiatan personal selling atau presentasi menjelaskan tentang produk baik kepada satu ataupun lebih dari satu orang kemudian bisa dilakukan melalui customer service center bisa juga dilakukan melalui service encounters dan service capes mungkin saudara sudah sempat belajar tentang service capes ini apa ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan apa penyamanan melalui tampilan yang bisa fisik melalui tampilan fisik kepada pelanggan kita taruhlah misalnya interior dari kantor interior dari ruang tunggu penyamanan AC-nya dan lain sebagainya ini yang kita ciptakan jadi kita menciptakan tangiblenya bentuk fisiknya dari kantor kita sehingga muncul nilai-nilai yang dianggap penting bagi pelanggan itu diskusi kita pertama soal service marketing triangle dan kaitannya dengan komunikasi nah berikutnya kita akan membahas tentang masih communication dan service marketing triangle lebih jauh kita menjelaskan bahwa integrated service communication ini adalah sebuah strategi ya adalah sebuah strategi yang carefully integrated ya yang secara hati-hati mengintegrasikan ya all external and internal communication channels semua saluran-saluran komunikasi baik internal maupun eksternal to present untuk menampilkan mempertontonkan menunjukkan consistent message suatu pesan yang konsisten kepada pelanggan ya jadi integrated service communication itu adalah sebuah sebuah strategi 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 apa strategi yang mengintegrasikan apa yang diintegrasikan saluran komunikasi yang ada saat ini secara internal maupun eksternal dalam rangka apa dalam rangka menampilkan pesan pesan yang konsisten kepada pelanggan pertanyaan berikutnya adalah ini berarti koordinasi lintas ya this means coordination across across apa sales and service people harus berkoordinasi ya print internet ya other forms of tangible communication including the service game semua bentuk-bentuk komunikasi secara fisik ya termasuk juga service scape atau tangible yang kita ciptakan dalam menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada customer kita melalui bentuk fisik gitu taruh lah misalnya kita siapkan AC kita siapkan sofa di ruang tunggu kita siapkan majalah kita siapkan interior-interior ya membuat nyaman mereka selanjutnya how is this done in service bagaimana caranya kita melakukan ini dalam dalam layanan yang pertama kita melakukan periklanan yang kedua kita melakukan semacam presentasi penjualan yang ketiga kita melakukan melayani langsung apa pelanggan terhadap apa pegawai-pegawai kita pegawai-pegawai kita kita persiapkan untuk menghadapi langsung pelanggan dengan baik yang siap melayani dengan baik dan service scape dan other tangibles berusaha kita menciptakan tampilan-tampilan fisik yang enak dimandang oleh mata yang fungsional dan lain sebagainya kemudian kita melakukan dengan internet dan web presence dengan adanya web dan dengan adanya sosial media dan lain sebagainya juga kita melakukan semacam public relation pricing service dan kita bisa melakukan dengan memberikan garansi serta memberikan customer education atau pendidikan kepada pelanggan seperti itu baik kita lanjutkan nah ini adalah lima pendekatan utama dalam memecahkan hal-hal masalah ya yang yang terkait baik dengan service communication channel atau saluran komunikasi jasa itu ada pada yang paling atas itu ada address service intangibility dalam hal ini kita mencoba untuk menciptakan menyapa audiens kita dengan jasa yang tidak terlihat nanti apa-apa saja intangibility nya nanti kita akan coba bahas lebih jauh kemudian ada manage service promises dimana pendekatan ini kita lakukan dengan melakukan pengelolaan terhadap janji-janji layanan kemudian pengelolaan terhadap customer expectation atau harapan pelanggan bagaimana kita mengedukasi pelanggan dan kemudian kita mengelola internal marketing communication bagaimana kita mengelola komunikasi di dalam perusahaan kita dengan para karyawan kita intinya adalah tujuannya dari semua ini gimana caranya service delivery atau penyampaian layanan lebih besar atau sekurang-kurangnya sama dengan janji melebihi janji atau sama dengan janji ini 5 pendekatan yang utama terkait dengan communication channel atau saluran komunikasi jasa tadi kita bicara soal addressing service intangibility bagaimana caranya kita untuk menciptakan hal-hal yang dalam layanan itu nggak terlihat ya yang pertama kita menggunakan menggunakan naratif untuk mendemonstrasikan service experience bagaimana kita bisa mendeskripsikan suatu untuk pengalaman jasa untuk menunjukkan pengalaman jasa ya kepada pelanggan bagaimana kita perlu menampilkan informasi yang jelas present vivid information bagaimana kita berupaya untuk menggunakan interactive imagery ya image 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 yang interaktif dengan pelanggan kemudian bagaimana kita berfokus terhadap tangible bentuk-bentuk fisik design interior yang ada di tempat kita melayani pelanggan bagaimana kita menggunakan ikon brand kita untuk menciptakan service tangible service tangibility layanan yang terlihat ya bentuk-bentuk ornamen dan segala macam tata ruang dan segala macam bagaimana kita menggunakan asosiasi asosiasi physical representation documentation and visualization terhadap jasa yang kita miliki terus fitur service employee in communication ya bagaimana kita bisa menjadikan pelayan apa karyawan-karyawan kita menjadi fitur yang bernilai dalam pelayanan dan itu disampaikan dalam komunikasi kita dengan pelanggan kemudian kita menggunakan boost or viral marketing ya kemudian kita meleverage meningkatkan sosial media kepada exposure kita ya kemudian kita mengarahkan pesan kepada influencer orang-orang yang memberi pengaruh kemudian create advertising menciptakan iklan yang menurunkan diskusi-diskusi ya karena yang sifatnya adalah apa humorous humorous yang sifatnya menghibur lah gitu unik serta sifatnya mendorong gitu orang untuk membeli kemudian fitur yang kita buat dalam jasa yang kita rancang itu memberikan kepuasan kepada pelanggan kita dan juga kita mencoba untuk menurunkan word of mouth atau getuk tular atau pesan dari mulut ke mulut gitu melalui hubungan dengan pelanggan kita kita gerakan agar terjadi ke pasar sasaran kita itu warm ya word of mouth communication oke nah ini adalah beberapa pendekatan dalam mengelola jasa apa mengelola janji-janji jasa sering kita menyampaikan janji-janji kepada pelanggan jika mereka membeli produk kita sebut saja janji misalnya akan ada cashback atau akan ada misalnya garansi selama 6 bulan misalnya nah pendekatannya adalah kita perlu menciptakan brand jasa yang kuat jadi brand jasa yang kuat itu tentunya akan menimbulkan kepercayaan pasar gitu dan kita perlu selalu melakukan koordinasi secara melalui koordinasi melalui komunikasi eksternal agar kita bisa menyampaikan kabar-kabar baik tentang jasa yang kita miliki kepada pelanggan kita seperti itu dan ini merupakan sebuah model yang perlu kita ketahui bersama tentang service branding tentang kegiatan branding untuk industri jasa di sini ada tiga kotak di awal dan satu kotak di akhir dua kotak di tengah kotak yang pertama adalah companies presented brand berarti ini brand yang dimiliki kemudian ditampilkan kepada masyarakat kemudian external brand communication kita sampaikan secara eksternal dari brand tersebut sehingga masyarakat mengerti dengan merek yang kita punya kemudian customer experience with the company dan kemudian di sini ada pengalaman customer dengan perusahaan kita itu seperti apa nah ketiga hal ini terutama companies presented brand itu brand yang kita miliki saat ini itu tentunya akan mendorong terjadinya brand awareness brand awareness itu artinya pasar mengetahui bahwa ada brand tertentu nah gitu jadi kegiatan-kegiatan company presented brand didukung oleh external brand communication kita mengkomunikasikan brand itu ke layak ke pasar ke market segment kemudian terjadilah market segmentnya mengetahui brand itu nah itu disebut dengan brand awareness dan kemudian karena adanya brand dan karena adanya external communication tadi maka kemudian brand itu diartikan oleh si market segment yang melihat exposure kita yang melihat komunikasi eksternal kita arti dari brand kita itu tentunya kita harapkan yang positif ya mungkin produk kita diartikan atau di persepsikan sebagai produk yang tahan lama ya durability-nya kuat gitu atau produk kita di asosiasikan sebagai produk yang mewah gitu nah itu adalah brand meaning ya nah baik brand awareness maupun brand meaning semua itu nantinya akan menjadi apa yang disebut dengan brand equity brand equity itu berarti brand nilai dari brand brand itu memiliki nilai nah ini yang disebut dengan service branding model oke kira-kira seperti itu nah yang berikutnya adalah approaches for managing customer expectation pendekatan untuk mengelola harapan pelanggan caranya gimana ya disini ada lima cara yang pertama kita mencoba untuk memang menjanjikan sesuatu hal yang realistik gitu tidak muluk-muluk ya jadi kita membuat janji kepada pelanggan janjikanlah sesuatu hal yang realistik tidak muluk-muluk kemudian tawarkan garansi untuk jasa yang kita jual kemudian coba berikan pilihan-pilihan kepada pelanggan ya baik pilihan harga maupun pilihan kualitas barang kemudian ciptakan penawaran jasa yang bernilai yang bernilai dan kemudian kita melakukan komunikasi dengan cara menetapkan kriteria ya dan tingkat dari efektivitas sebuah jasa kita komunikasikan kriteria efektifnya sebuah jasa kita komunikasikan tingkatan-tingkatannya nah itulah cara kita untuk mengelola harapan pelanggan kita oke dan yang berikutnya adalah bagaimana pendekatan kita untuk mengelola edukasi pelanggan jadi pelanggan itu perlu kita edukasi agar mereka paham tentang jasa kita yang pertama prepare customer for the service process kita siapkan pelanggan untuk proses servicenya dimulai dari start sampai ke end dimulai dari mereka mencari informasi membeli membeli terus menikmati dan pasca dari pembelian seperti apa itu prosesnya dibuat kemudian kita perlu mengkonfirmasi menetapkan performance kinerja kita untuk menyelaraskan antara standar dengan harapan bagaimana standar perusahaan yang kita buat itu sesuai dengan harapan harapan pelanggan kemudian kita perjelas expectation atau harapan-harapan setelah penjualan kemudian kita teach customers kita mengajar customer kita to avoid peak demand period agar menghindari berbelanja di masa-masa puncak permintaan puncak dan six low demand period sebagaimana kita kiring mereka berpindah ke waktu-waktu di mana permintaan melambat seperti itu agar tidak terjadi layanan yang sifatnya itu tergesa-gesa dan jauh dari kenyamanan nah ini adalah pendekatan-pendekatan untuk mengelola internal marketing communication seperti menciptakan komunikasi vertikal yang efektif menjual brand kita di dalam perusahaan create effective upward communication kita mencoba untuk komunikasi secara efektif baik ke dalam maupun ke luar ya menciptakan effective horizontal communication bagaimana tadi kita bisa menciptakan komunikasi antar karyawan kemudian kita melakukan align back office and support personnel with external customers through interaction and measurement jadi kita mencoba mempertemukan pegawai karyawan kita yang bekerja di belakang belakang layar ya dengan personel pendukung lainnya kita alinkan kita satukan dengan customer eksternal melalui interaction melalui interaksi-interaksi yang yang jelas ukurannya ya yang jelas KPI-nya seperti itu key performance indicator-nya kemudian kemudian menciptakan create cross-functional teams of sales service and operation people when developing new services and or engaging in service improvement jadi kita menciptakan apa tim penjualan yang lintas fungsi ya yang lintas fungsi sehingga dengan sendirinya akan terjadi cross-functional coordination akan terjadi komunikasi lintas fungsi juga dan itu nanti akan bermuara kepada peningkatan layanan dan yang terakhir kita maintain fokus customer kita melalui semua fungsi-fungsi yang ada di perusahaan semuanya berfokus kepada layanan terbaik kepada pelanggan oke ini adalah contoh-contoh dari integrated marketing campaign ini nanti bisa dipelajari sendiri ya ini contoh dari outdoor advertising dari DHL ya kira-kira itu yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua demikian wabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi Terima kasih.